Mengawali informasi yang pertama, Saudara Kapolsek Sagulung, Ibtu Donal Tambunan menjelaskan motif perundungan siswa SMK Teladan usai pihaknya mendalami apa yang terjadi di sekolah tersebut. Sebetara pihak sekolah masih enggan berkomentar saat ditemui, bahkan dinas pendidikan juga tidak merespon saat dihubungi. Kapolsek Sagulung, Ibtu Donal Tambunan menjelaskan motif perundungan yang terjadi di SMK Teladan, Sagulung, Kota Batam. Aksi perundungan yang terekam kamera pengawas atau CCTV sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Jajaran Polsek Sagulung telah mendatangi sekolah tempat perundungan itu terjadi. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan pihak sekolah atas kasus tersebut. Donal mengatakan, siswa yang melakukan aksi penganiayaan ini berasal dari sekolah lain. Motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut, karena korban pergi jalan-jalan bersama temannya tanpa memberitahu pelaku. Pelaku berulang kali mencoba menghubungi korban, namun tak ada jawaban. Bahkan pesan pelaku pun tak kunjung ada balasan. Pelaku yang marah lalu mendatangi sekolah korban dan melakukan penganiayaan tersebut. Donal mengatakan, hubungan antara korban dan pelaku adalah sahabat. Karena kedekatan mereka, orang tua korban menitipkan korban pada pelaku untuk dijaga, apalagi sekolah mereka berdekatan. Hal tersebut dari unit reskrip Polsek Sagulung, beserta unit PPA, itu mendatangi sekolah. Salah satu sekolah yang ada di Sagulung, dilaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Dari situlah kita mengetahui identitas daripada anak yang menjadi korban dengan perkerasan. Dari unit reskrip dan unit PPA Polsek Sagulung, mendatangi rumah korban dan ketemu sama orang tua. Pada saat ketemu orang tua, di situ juga ada daripada orang tua yang diduga melakukan perkerasan. yang melakukan perkerasan, yang berusaha kedatangan mereka berserifat silatuhan. Yang mana di situ, dari unit reskrip beserta unit PPA, mendampingi pihak korban. Mendampingi pihak korban, pertemuan antara pihak keluarga korban, beserta pihak yang melakukan perkerasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Karena dari kedua anak tersebut masih bersekolah dan mereka berteman. Terkait dengan dugaan tindakan kerasa yang dilakukan seorang anak sekolah terhadap korban itu, berapa waktu itu berdasarkan keterangan dan visi. Yang itu membuat perkerasan adalah dikarenakan yang bersangkutan dari orang tua ibunya. Si korban pernah menurunkan anak itu. Kalau berteman itu saling diperhatikan atau dijaga. Jadi si korban ada pergi ke pantai bersama teman-temannya. Ketika dibuang oleh si yang dibuang melakukan kekerasaan, itu tidak bisa. Sehingga dia mendatangi ke sekolah tersebut. Berarti kesalahpahaman bang ya? Ya, akibat kesalahpahaman. Dengan dugaan kekerasan yang dimaksudkan tersebut dari orang tuanya, tidak berkenal untuk melaporkan kepada pihak komisinya. Kedua pihak saat ini sudah berdamai, kita juga ada menerima berbentuk tulisan perjanjian perdamaian kedua pihak yang ditanggah-danggah di kedua orang tua beserta saksi. Pihak keluarga korban tidak melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian. Di mana saat ini kedua belah pihak sudah dilakukan perdamaian dan disaksikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Sagulung, Kota Batam. Sementara pihak sekolah saat ini masih enggan angkat bicara terkait hukuman dan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku. Tidak hanya itu, dinas terkait pun bungkam tentang kejadian ini. Demikian Bangun Sholendra melaporkan dari Batam.